Kita ke kabar lain Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang etik tiga orang Hakim Konstitusi untuk mendalami adanya putusan MK mengenai batas umur calon presiden dan calon wakil presiden yang menuai pro kontra di masyarakat. Dalam sidang kode etik Majelis Kehormatan memeriksa Hakim Konstitusi yang juga Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Eni Nurba Ningsi. Ketua MK MK Jimli Asidiki mengungkapkan bahwa MK MK menemukan banyak masalah. Banyak sekali masalah yang kami temukan, jadi dari tiga Hakim ini saja muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Jadi kami mengucapkan terima kasih pada masing-masing Hakim, ya kan nanti meskipun semua Hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Nanti biar kami memeriksanya, harapannya tidak lain, supaya kepercayaan.